Halo Meri-Chan Halo Meri-Chan Halo Asada Halo Guys Kita udah makan sarapan pagi Emang sarapan itu buat pagi kan Iya Meri-Chan juga udah makan Ada cereal Susu Pisang Terus dragon food Ada sayur-sayuran juga Terus ada roti Jenisnya lumayan banyak ya Ada bubur Ada nasi yang biasa Terus ada nasi Curry Disitu ada swimming pool Ada sosis Ikan bakal Omelette Bings Daging Ada minuman juga Ini orange juice Terus ini apple juice Bikong Terus ada pancake Mata sapi juga ada Restorannya Restorannya lumayan good ya Gimana saya? Makanannya Ada yang gak cocok di lidah kita Ada yang enak Misalnya ikan tuh cocok sama lidah kita kan Ikan Ikan, sosis, nasi itu oke Tapi kalo daging tuh Ada manis-manisnya Terus ada kayak hamis-hamisnya gitu Tadi kan tuh Teman-teman juga masakan Filipin kan Kita juga baru pertama Ada yang cocok ada yang enggak Tapi Miracang tadi makannya sosis Sosis, nasi sama ini Sama roti Iya pancake ya Rata-rata sih Iya Enak dong Kita juga bentuknya Falfe kan Banyak-banyak Ketisnya Sayu, roti, serel Kaging Bufur juga ada kan? Bufur juga ada Kamu udah kasih liat tadi? Iya tadi udah Yang paling berkesan itu Di sini semuanya orang asing guys Iya Terus Suasanya ya Bagus ya Ya kayaknya mefa Ya tuh Ini kan Airi turisnya juga ada Sekarang kita udah di luar guys Ini kita lihat banyak jajanan-jajanan di pinggir jalan Orang padahal lagi makan deh sayang kayaknya Ini goreng ya Banyak gorengan ya Hmm Kayak warung-warung warteg gitu Nunggu banget ya Asik sih Asik ya Mungkin buat kamu enggak ya Buat aku sih biasa aja Ini banyak warung-warung warteg gitu guys Orang-orang pada Padahal ini jam 10-an Orang-orang lagi makan kayak Kamu denger gak? Suara rooster Ah ayam Ayam Iya ada suara ayam ya Iya Oh potong rambut juga kayak gini Ada ini pangkas rambut guys Oh Bawang-bawang juga Jangan tuh Itu warteg itu sayang Warteg ya? Oh itu warteg itu Iya tuh Bener-bener lokal ya Bener-bener Bener-bener Hotelnya disana tapi di depannya itu lokal banget Banyak banget disini Ada ini juga Banyak banget warung-warung disitu Hotel itu deket ya Deket Ada disini juga kayak marketing Lokal ini ya Kayak Banyak parkiran liar gitu Ada banyak orang yang jalan ya Jalan kaki Jalan cuma pakai moto Itu jalan kaki itu cuma dari warung kesana Kesini doang sayang Oh gitu ya? Iya bukan kayak kita biasa jalan 2 kilo gitu Dia penasaran guys Sama itu ada orang jual-jualan itu Tuh tuh warung-warung kayak gitu Nanti mau coba ya Mau coba cemilan yang di pinggir jarang gitu ya Mau coba cemilan yang di pinggir jarang gitu ya Mau coba cemilan yang di pinggir jarang kayak tadi itu Iya 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 Itu jualan jus-jus gitu sayang tuh Oh iya Ada jus-jusnya Terus gorengan kayak pisang goreng gitu ya Terus ada sandwich juga Ada sandwich juga Iya Ada banyak security ya lah Bukan security itu kan di pegang sini kantor polisi sayang Oh iya polisi ya Ini kantor polisi di belakang ini Oh makanya Mobilnya banyak Itu tuh namanya tuh polisia Oh polisia Polisi 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 Itu kantor polisinya Ini kantor polisi? Iya kantor polisi Bukan kantor polisi di belakang sayang Itu tuh Lihat tuh banyak Lihat tuh Sayang baca Apa? National Capital Region Police Office Ini kantor polisi paling besar di Manila kayaknya Itu orang buang sampah sembarang banget ya Ini di belakangnya sayang Di depan itu kan bagian depan sana Oh iya 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 Makanya banyak parkiran liar kayak gini tuh Banyak tempat sampah Ngomongin loh Walaupun ini tropical island Nggak bener-bener panas ya Ini baru jam 10 sayang Coba nanti jam 2 Tapi ada angin ya Ya angin itu tetap ya panas Tentu banyak anak-anak main itu sayang Sayang coba ya Tuh main itu kan Oh itu apa sih Satu dua tiga loncat-loncat gini coba kamu lihat Coba aja tanya Tuh Tuh kayak loncat-loncat gitu sayang Satu dua tiga Ini di jalanan tempat parkiran anak-anak main beginian Iya Meri Ceng mau ikut nggak Nanti ya Hehehe Ayo jalan dulu jalan dulu Kita lampu merah Ayo Ayo nyebrang dulu nyebrang 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 sayang Cepetan sayang Bentar jadi merah loh sayang Iya Oh ini banyak angkot ini Banyak angkot ini angkot Ayo sayang Masuk sayang Itu angkot itu Angkot Nggak ada AC nya Angkot emang nggak ada AC Eh tapi di Jakarta sekarang angkot Ada AC Udah ada AC nya loh Lokal banget Lokal banget Kamu lihat Kamu lihat Lihat loh Itu kayak flypang loh Kalo mataharinya Pasti panas kan Nggak sauna itu Iya Di dalam Ditambah Bau-bau Apa keringat gitu Terus banyak orang ya pake ya Soalnya murah Dia tuh sekali naik berapa ya 20 peso kalo nggak salah Oh gitu 20 peso kan berarti 60 yen ya Iya Jadi di bawah 100 yen kan Iya Ini ada banyak Bajai guys Iya Aduh Apa sih Itu Itu Kayak ojek gitu loh ya Ojek Ini banyak Bajai nya guys Banyak ya Ini walaupun kita di Manila Tapi Tempat-tempat lokalnya agak berantakan sih Sayang Eh Kita baru nyampe di Manila kan Iya Tapi banyak Hari-hari yang tage Jadi aku itu capek Oh kebanyakan yang Banyak yang menarik gitu ya Iya Udah capek duluan Iya Capek tage Kita nyebrang dulu deh sayang Ayo Ayo Sayang Nggak apa-apa Mereka ngobrol itu Oh iya Ngobrol tapi cicer Iya Mereka berhenti di tengah jalan ngobrol coba Oh iya guys Di Filipina itu Setir Kiri Sama kayak Di Vietnam Kalau Thailand Indonesia Malaysia Itu kan setirnya setir kanan Ini Setir kiri Eh Kita udah biasa Soalnya kan kita udah pernah di Vietnam Vietnam Jadi nggak aneh Ada andong Ada andong Oh iya ya No thank you Ada andong Sebenarnya aku benar-benar penasaran banget Oh mau naik kamu Kalau kamu Kita naiknya kalau nggak pakai gerobak belakangnya aja Jadi langsung kudanya gitu Bukan Bukan Itu Kalau aku pakai itu Aku rasa Cinderella Ya kan Cinderella itu Pakai yang gitu kan Sayang Cinderella Sayang Filipina gitu ya Yang lahir di Manila Gak keren ya Gak keren coba Iya 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 Kampang-kampang aja ya Mungkin di Eropa aja Terus Cinderella nya beli ini Di tukang asongan gitu Beli rokok Sayang ini namanya tukang asongan Asongan itu apa sih? Asongan itu kayak orang Pake ini? Iya Jualan gitu Kayak jualan-jualan Apa ya? Ada kue? Ada kue Terus Minuman Botol sedikit Jualan rokok Gitu Tapi di bawah Pindah-pindah gitu Pindah-pindah Bisa jualan di dalam bus Bisa di pinggir jalan Oh Kalau macet kan biasanya ditawarin tuh Rokok-rokok Rokok-rokok Nah dulu kayak gitu Oh Kamu tahu sebanyak gitu ya? Tahu lah Aku kan Pure Indonesia Oh Kirangi orang Manila Tapi Ini cuman Ini pendapat aku aja ya Sejauh aku lihat dari tadi tuh Banyak Apa ya Orang Gak tahu Padahal ini kota besarnya kan Manila itu Kota utamanya lah Ibu kota Kayak Jakarta ya? Ada kayak gini-gini tuh Kayak ada anjing liar Banyak sampah Ini museum Ini museum ini Tuh lihat Ada anjing liar ini Anjing apa kucing itu kayaknya Oh Kucing ini Itu kucing ya? Ada kucing liar Ada anjing liar Kalau kucing ada di Indonesia juga Tapi kalau anjing liar agak jarang lihat sih Ya maksud Maksud aku itu Agak berantakan Ini juga angkot nih guys Angkotnya tapi depannya kayak becak gitu Becak lagi Depan Oh Itu bit gitu Oh Banyak kundara Iya Tapi mobilnya tua 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 ya Tua tua ya Mobilnya tua tua Iya Cuman aku nih Jadi musim aja Ya kayak gini Can I talk to you? Huh? You want to go inside like that Or Intramuros Or Santiago Parinangatunggal Rizal Park And Chinatown Ya No it's fine No you just wanna go around first Barusan ditawarin katanya Kita mau kemana aja Di Pakai Andong katanya Iya Tapi itu Andongnya Enggak cuman sendiri loh Hmm Kan nanti ada orang lain naik juga Iya pasti Atau nanti kamu Diculik lagi Halo 50 peso Tapi nanti kamu diajak puter puter Pulang pulang Gak tau jalan lagi Gak tau jalan Gak tau jalan Gak tau jalan Diculik nanti kamu Sayang sayang Hah? Ada bau kan ya Iya Apa nih? Bau pesing Oh iya guys Kemarin tuh kita lewat jalan sini Itu kemarin tuh Parah ya Iya Ada orang pipis disini Di jalan sini guys Di jalanan sini Ada orang pipis Persis disitu yang ada tempat sembahnya Iya persis Kita kaget ya sayangnya Iya tapi bangga Jadi ada anak cewek Dia jalan 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 Langsung jongkok Langsung pipis Iya Padahal ada orang tuanya ya Ada orang tua Tapi gak dimarahin coba Bukan orang tuanya dimarahin orang lain Oh Iya Orang tuanya dimarahin orang lain coba Iya dimarahin Orang tuanya yang diomelin sama orang lain coba Iya Orang tuanya berarti kan gak ini Iya orang tua gak peduli Parah sih Parah banget Jadi tuh anak ceweknya Kayak gak Gak pake celana ya sayang ya Iya Dia cuma pake baju atas Pake singlet gitu Terus jongkok langsung pipis Pipisnya itu kalau cewek tau sendiri kan kenceng Siar gitu Iya Kalau jongkok kan tau sendiri Gak usah jelasinnya Gak usah jelasin diomelin saja lagi Tapi serius itu kejadian beneran Kejadian nyata Iya Makanya aku mikir tuh Loh kota besar Manila Iya masih moralnya pulang ya Yang moral gitu Iya itu kalau Kena orang gimana ya pasti dimarahin lah ya Langsung jongkok gimana sayang kayak gini dia Coba kamu jongkok kayak gimana Dia kayak gini langsung Iya Kamu suka Iya Kamu detil-detil banget Detil-detil Masa aja kamu kaget ya Kaget Syok banget serius Iya iya Gak pernah lihat ya Jujur sayang Gak pernah lihat Enggak kalau cowok 15 tahun yang lalu lah Di Jakarta aku pernah lihat jujur Oh ya Kayak gitu Di pinggir kali kan langsung Langsung kayak gini Ya iya Itu pernah lihat cowok cowok Anak cowok Di pintang juga kita lihat kan Pake celana Pake celana Dia buka langsung Langsung keluar air mancurnya Iya 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 Tapi ini cewek sayang Iya cewek Cewek bukan anaknya bang Iya tetep aja cewek Iya 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 Itu kamu ngebayangin Kalau misalnya tetep kayak gitu Pas gede Iya Dia bisa di apa-apain di jalanan Kayak gini Langsung dihajar sama Om-om kan takut kan Iya Iya Takutnya Gak tau dia Itu yang kita khawatirin Anak-anak kalau Ya dari kecil aja Dibiarin hal-hal gak baik kan Takutnya makin gede makin jadi nanti Malah gak bagus buat masa depan anaknya Iya ngikut papa aja Iya Itu juga bahaya Itu banyak hal-hal yang Sementara tuh Aduh Kalau jujur Sampai saat ini Sampai detik ini Asia Tenggara yang pernah kita kunjungin ini Sementara Kalau kita urutin 1,2,3 gitu Berdasarkan moral Kebersihan Orang-orang sekitaran Masih Indonesia kayaknya lebih ini ya Lebih maju deh kalau aku lihat Lebih maju Bukannya mau ngebandingin guys Tapi Ya kalau dibilang Ya Indonesia Kalau dibandingin sama Australia Dibandingin sama Kanada Pasti bagusan Kanada Iya tau Maksud aku gini Kan ini di Asia Tenggara Jadi tuh Budaya timurnya tuh kan ada tuh Moralnya seperti apa gitu Jadi yang aku lihat itu cuma di kota besarnya Aku gak ngebandingin Antara desa sama kota Kalau itu udah pasti beda Jadi sesama Pusat kota Misalnya Jakarta dibandingin sama Kuala Lumpur Ya pengen dong Jadi yang kekurang-kekurangan itu Kita perbaiki Supaya jadi negara maju Terutama kan Ini ibu kotanya Itu kan yang Jadi Apa ya Gambaran lah Jadi contoh untuk kota-kota yang lain Kalau ibu kotanya aja berantakan Mau perhatikan daerah-daerah yang lain Ya bisa jauh lebih buruk kan Khawatir kan begitu Maksimu Maksimu Maksimu